Pernah kan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada satu riwayat yang sangat indah Tiba-tiba Rasulullah di masjid dan Rasulullah katakan Wahai sahabat-sahabatku Sekarang akan datang seorang ahli sorga Masuk ke masjid ini Para sahabat Ya Rasulullah akan datang ahli sorga yang masuk ke masjid ini Iya Yang mana orangnya? Nanti sebentar lagi datang Ternyata ada orang yang datang Masih muda orangnya Cuma sholat dua rokaat Dia pergi Rasulullah mengatakan Itu orangnya Yang anda lihat itu adalah orang ahli sorga Beberapa hari berikutnya Rasulullah katakan Akan datang ahli sorga Datang ke masjid ini Siapa yang Rasulullah Tunggu saja Jibril kasih tahu kepada saya Barusan Bahwa datang akan datang orang ahli sorga Ternyata laki-laki yang kemarin Subhanallah Hari berikutnya Rasulullah bilang Akan datang ahli sorga Ternyata laki-laki yang kemarin Abdullah bin Umar Penasaran ini laki-laki Apa hebatnya nih menjadi ahli sorga Rasulullah bilang ahli sorga Begitu dia keluar dikejar Dikejar Assalamualaikum ya Fulan Wa alaikumussalam Kenalkan nama saya Abdullah bin Umar Siapa anda Saya adalah Abu Tom Tom Subhanallah Nama orang laki-laki Yang dijadikan ahli sorga Oleh Rasulullah itu Siapa namanya Abu Tom Tom Ya Abu Tom Tom Boleh saya Beristirahat di rumahmu Atau bertamu di rumahmu Silahkan Diizinkan oleh Abu Tom Tom Abdullah bin Umar Untuk tidur di rumah Abu Tom Tom Sebetulnya bukan mau bertamu saja Tapi apa Mau apa Mau ingin tahu Amalan apa sih Yang membuat di ahli sorga Apa tahajudnya Apa Tuhannya Apa Saumnya Apa Birulwalidainnya Duduk Hari pertama Biasa saja Abdullah bin Umar Bangun tengah malam Jam 12 sudah bangun Ditungguin Ngintip Ternyata Abu Tom Tom Masih tidur Kata Abdullah bin Umar Ahli tahajud Eh apa Ahli sorga jam 2 masih tidur Ahli sorga jam 3 masih tidur Menjelang mau subuh bangun Solat tahajud di ujung Setelah itu selesai Subuhnya Juga demikian Oh mungkin Puasanya Juga tidak Hari kedua Tidak ketemu Hari ketiga tidak ketemu Kalau bertamu itu Berapa hari batasnya Tiga hari Kalau lebih dari tiga hari Itu apa namanya Numpah Kos atau ngepotin itu Subhanallah Akhirnya tiga hari bilang Ya Abu Tom Tom Terima kasih Engkau telah menjamu saya Selama tiga hari Tapi justru Maaf sekali Saya datang kemari Sebetulnya bukan numpang tidur Bukan numpang makan Bukan Tapi saya ingin tahu Karena Rasulullah Sampai tiga kali Mengatakan Engkau ahli sorga Kalau lah Engkau bisa berbagi Kepada aku Apa yang membuat Allah memilihmu Menjadi ahli jannah Dijawab Oleh Abu Tom Tom Ya Abdullah bin Umar Sesungguhnya Kalau aku mengandalkan Sorga Dari solatku Rasa-rasanya Solatku jauh Daripada kekusuhan Kalau aku mengandalkan Untuk menjadi ahli sorga Karena zakatku Karena puasaku Karena umrohku Karena hajiku Rasa-rasanya jauh Daripada kesempurnaan Tapi aku punya amalan Yang biasa aku lakukan Setiap malam Aku kerjakan Mungkin ini yang membuat Aku menjadi ahli jannah Apa? Dijawab Aku setiap sebelum tidur Selalu menghadapkan Wajahku ke kiblat Lalu aku angkat Kedua tangan ini Dan aku berdoa Doanya Allahumma inni Qad afautu man dhulamani Masya Allah Apa doanya? Ya Allah Siapapun yang telah Menyakiti aku Seluruhnya telah Aku maafkan Luar biasa Allah jadikan Abu Dondong Ahli jannah Walaupun dia masih Di dunia Namanya sudah tercantum Di pintu sorga Karena dia Bebas Memaafkan Siapapun yang telah Menyakitinya Tanpa ada pilih-pilih Sekarang sudah saatnya Bunda dan ayah anda Melakukan itu Sebelum tidur Ya Allah Siapapun yang telah Menyakiti aku Mendulimi aku Berhibah tentang aku Semuanya aku maafkan Bisa gak kira-kira Ibu bapak begitu? Bisa gak? Apa masih ada yang Ngedumal di hati Kepada seseorang? Karena apa? Susah? Susah Jujur saya tanya Kira-kira Mana yang lebih susah? Mana yang lebih susah? Minta maaf Atau memaafkan? Minta maaf Atau memaafkan? Wah pengalaman semua ini Memaafkan jauh lebih susah Daripada minta maaf Subhanallah Maafkan Siapa memaafkannya? Lakukan Tapi jangan begini Udah bagus Menghadap Qiblat Gini Ya Allah Siapapun yang telah Menyakiti aku Semuanya Aku maafkan Kecuali si pulan Kecuali Masih ada Kecualinya yang gak bisa Harus Plong semuanya Gak usah ada Pikir-pikir Plong semuanya Tapi saya sakit hati banget Justru itu Sesakit hati Ketika Ibu bapak Disakiti oleh Seseorang Sebesar itu juga Pintu sorga Yang Allah siapkan Untuk ibu dan bapak Begitu ibu bapak Memaafkannya Terbentang Pintu sorga Yang begitu dahsyat Subhanallah Ini dia Makanya Puntan Kalau memaafkan Orang lain ini Itu identiknya Dengan pintu sorga Ketika ibu bapak Tidak memaafkan Orang lain Identiknya adalah Kesulitan Pintu sorga